Tokoh Islam Kesannya kan seperti Hanya untuk ulama Atau orang-orang ya Pemusahaan Ustadz Sesuai definisinya Tokoh Islam ya Tokoh yang beragam Islam Tapi dia terkenal karena Selara humornya Itu gimana cara lo Mentik pelajaran dari tokoh-tokoh ini Yang disebut tokoh Islam Sebenernya orang yang Barangkirap Islam Cuman dia punya prestasi Atau misalkan dia berjasa apa Sehingga dia dikenal Eh gue pengen ngasih tau nih Kalau lo pengen bikin podcast Gue saranin lo buat pake Anchor Anchor itu satu solusi Untuk semua kebutuhan podcast Mau rekam, hosting, hingga distribusi Semua bisa di Anchor Dan yang paling penting nih Semuanya itu 100% gratis Langsung aja buka Anchor.fm slash start Sekali lagi di Anchor.fm slash start Oke lanjut Tuh Wah Gap Pat Podcast bosan di jalan Episode ke 82 Masih bareng gue Ram Apa kabar semuanya Selamat pagi buat semuanya Kecuali kalian yang di awal pandemi Bilang wabah ini adalah Cara bumi healing Dan mungkin kita adalah Virusnya atai Lo Lo gak pernah ya Ketemu sama orang pilek Selama pandemi Takutnya kayak Kayak apa gitu ya Lo harus loner apa sih Kayak sampai Bisa ngomong kayak gitu men Orang-orang ketakutan Sosok Bumi ini healing Bumi ini healing Anjir Apa kabar semuanya Gue seneng banget Minggu ini Karena Istri gue akhirnya berhasil Dapetin tiket panji Tiket panji Di istora yang Terkenal Mautnya itu Dapetin ya Gue sih pas pertama kali Nyoba buka Websitenya Terus mau beli tiket Terus dibilangnya Apa Book atau Sold out Atau apa gitu Pokoknya lo gak bisa mesen Akhirnya gue Ya betulah nyerah aja Bukan Bukan rejeki gue kali ya Gitu Tapi istri gue kayak Tiga jam Refresh-refresh aja Terus kerja Akhirnya dapet gitu Tapi gila ya Padahal kita Dia tuh mantengin Dari jam 12 Tank gitu Dan Udah abis aja gitu Tiketnya Kayak gak dapet gitu Di jam 12 Tank gitu Langsung abis Ini panji lo siapa sih Gitu kok Kayaknya perasaan gue Dulu gue Beli tiket at Sheeran Gak selebay ini deh Rebutannya gitu Mana sih Yang katanya Hatersnya panji Gitu Pencinta kucing Lawan politiknya panji Kalian gak ngelakuin apa gitu Biar tiketnya gak laku Tiketnya laku-laku aja loh Orang tetep beli loh Anyway Hari ini gue Kedatangan tamu Seperti yang kalian lihat Di judul Atau deskripsi podcast ini ya Gue gak perlu Pura-pura ya Eh kira-kira siapa Tamu gue hari ini Orang kalian bisa baca ya Ini Bukan-bukan tipe konten Yang bisa ditebak-tebak gitu ya Hari ini gue ada Wahyu Wahyu adalah podcaster Dari Islamic Histories Podcast Dimana dia Kontennya sebenernya menaik banget Buat gue Kalian dengerin aja Obrolan gue sama dia Dan sebenernya Obrolannya cukup panjang Jadi kayaknya Akan gue bikin Dua bagian Ini yang kalian dengerin Ini adalah bagian pertamanya Gue dan dia Punya kesamaan bahwa Kita sama-sama suka sejarah Dan kita sama-sama setuju bahwa Kita gak dapetin Itu di Di pelajaran sejarah Di sekolah sih Karena Buat kita tuh sejarah Yang jauh lebih dalam dari itu Dan Gue seneng akhirnya ketemu Dan kenal orang yang Punya Apa ya Punya hobi dan minat Ya Sama lah ya Jarang-jarang loh gue Kayak gini Jarang-jarang gue Kenalan sama orang di internet gitu Dan Bisa nyambung gitu So Jangan kan di internet Di dunia nyata aja Susah nyambung sama orang So yeah Enjoy this one Dan Episode yang Setengahnya lagi Yang kedua Gue bakal rilis At some point Karena sebenarnya Ini gue rekam udah cukup lama Sama Wahyu Dan Yang digilir lah gitu Sama kayak Konten-konten lainnya Pasti ngantri ya Dan Yang gue udah planning Beberapa konten Buat Beberapa minggu depan So Kalau misalnya kalian ada Yang mau kalian sampaikan DM aja ke Atramdisa Atau email ke Podcast Bosan Dijalan At gmail.com Sekali lagi di Podcast Bosan Dijalan At gmail.com Oke Selamat menikmati Gue mau bilang Tontonan Tapi bukan tontonan ya Selamat menikmati Rekaman hari ini Podcast Bosan Dijalan Bareng gue Ram Bareng Wahyu Kali ini Dari Islamic Histories Podcast Selamat datang Wahyu Halo Selamat datang Thanks Ram Yang ngundang-ngundang gue Iya Eh Gue seneng akhirnya Kita ngobrol-ngobrol ya Karena Kita udah Udah rencananya ini Udah cukup lama ya Dari Dari kuasa apa gitu ya Ngobrol-ngobrol Dari Ramadan Dari kuasa Iya dan Itu pas banget Pas lagi Bulan puasa Nemu konten yang Begitu islami gitu ya Jadi pas banget Sesuai Bulan-bulan suci gitu Buat para pendengar Jadi Gue sih Tertarik banget Sama Kontennya Wahyu ini Dan Gue bakal minta Wahyu buat Jelasin deh Buat pendengar Apa itu Islamic Histories Podcast Pertama-tama Ini sebutannya apa nih Buat pendengar lo nih Kalau gue kan panggilnya Nakama nih Oh iya Lo tuh suka One Piece ya Kayaknya bilangnya nakama ya Iya Iya Bener-bener Wah gue ngikutin dari awal bro Sampai sekarang Gue sih gak ada panggilan deh Buat pendengar gue ya Karena gue Oh gitu Kayaknya gak banyak-banyak Amat pendengarnya Dan Belum Belum sampai situ Kayaknya jadi Buat pendengar aja lah Bro-bro aja berarti ya Bro-bro aja ya Iya boleh-boleh Jadi gini bro Sebenernya gue berangkat Dari Dari diri gue Waktu sekolah ya Jadi gue ketika sekolah itu kan Ya ada pelajaran matematika Ada pelajaran geografi Dan lain-lain ya Salah tanya termasuk sejarah Nah cuman gue Ngeliat satu fenomena sih Ketika belajar di sekolah itu Gue tertarik Tapi yang gue dapetin tuh Pelajarannya tuh Ngebosenin gitu loh Karena isinya tuh Tanggal Tahun Dan peristiwa Udah berhenti disini Akhirnya gue Pengen tau lebih banyak Susah banget Yang gue inget tuh Waktu SMP nih Waktu SMP kan Kita kan kayak dapet Buku paket gitu ya Buku paket Nah di sejarah Nah terus gue Lihat Gue inget banget tuh Itu bab satu Nyeritain tentang Renaissance Eropa Gue tuh udah penasaran banget Ini kok Eropa bisa bangkit Tapi gimana caranya Tapi gak dikasih tau men itu Jadi cuman Data satu halaman Bahwa Eropa bangkit Udah selesai Padahal waktu itu kan Masih anak SMP ya Masih bocah Gue gak tau harus nyari kemana Nyari di berhubung sekolah juga Gak ada Yaudah akhirnya gue nyerah Nah terus yaudah Waktu berlalu Internet langsung masukkan Gue di Indonesia Banyak Gue googling Gue penasaran Terus di kampus Di UI Gue ketemu sama Perpustakaan yang Gedenya Gede banget kan Yang crystal of knowledge itu Terus Ya UI Langganan-langganan Ini lah Jurnal segala macem Nah dari situlah Sebenernya gue terpapar Sama informasi-informasi baru Termasuk dari sejarah Islam Ternyata Begini toh Begini toh Ada info-info baru Yaudah sih Akhirnya gue Memulai Apa istilahnya ya Jadi rada-rada Hobi baca gitu ya Sebelumnya sih Hobi baca sih Cuman Ini lebih Lebih gila lagi gitu Jadi Ya gue mulai Rajin Baca-bacain Buku-buku yang Kata orang itu Aneh-aneh gitu kan Nah sampai akhirnya Dapet Ya dapet Ini lah Inspirasi lah Bisa dibilang Untuk bikin Islamistories podcast Jadi intinya Islamistories podcast itu adalah Podcast sejarah Islam Yang dibawakan dengan Fun Dan ngobrol nih Dialog kayak gini nih bro Gitu Kenapa harus fun Dan ngobrol Karena pertama Kenapa harus podcast Gini Karena Setau gue ya Podcast yang Ngomongin tentang Islam itu Hampir gak ada Dikit banget Jadi di Instagram banyak Di Youtube banyak Tapi di podcast itu Hampir gak ada Di Spotify itu hampir gak ada Ada satu dua dikit lah Yang kedua Kenapa harus fun Gue ngeliat Dari yang podcast itu Itu isinya adalah Satu arah Jadi ceramah Jadi sebenernya itu bukan podcast Itu adalah hasil ceramah Yang di upload ke podcast Gitu-gitu Nah yang kedua Kenapa harus fun Karena isinya serius semua men Wah gila ini Gue tuh dengerin kayak Wah ini gimana ya Gue sih gak bosen ya Tapi temen-temen gue yang dengerin Itu bosen bilang ya Yaudah akhirnya Gue ngambil tiga poin Itulah yang pertama Di podcast Yang kedua harus fun Alias ngobrolnya kayak gini Dan yang ketiga Dialog sih Bentuknya Jadi gitu sih bro Oh menarik banget Gue seneng banget Akhirnya Kenal sama orang yang Berpikiran sama nih Terutama soal pelajaran sejarah Waktu jaman sekolah Betapa Betapa tidak bergunanya Itu pelajaran Waktu sekolah ya Cuma disuruh ngafal tanggal Nama orang Dan tempat gitu Dan gue setuju banget Gue inget banget Waktu SD dan SMP Persis kayak gitu Dan pas SMA Gue rada beda Sebenernya gue cukup beruntung Dapet sekolah Mungkin kurukulumnya Rada nyeleneh Rada beda sendiri Terus gue punya guru sejarah Yang doyanya ngomong Jadi Dan ketika itu Udah Jaman SMA tuh Kok gak usah gue inget Pelajarannya kayak udah mulai masuk Perang Dunia Kedua gitu ya Dan sebenernya kan Waktu SMP udah pernah tuh Ngomongin Perang Dunia Cuma kan Cuma dikasih tanggal Negara Terus siapa yang menang Siapa yang kalah lah gitu kan Tapi pas SMA Kita masuk satu layer Dua layer ke bawah gitu Dan Bahkan soal ujiannya tuh Gak ada yang ditanya Kapan Perang Dunia dimulai Kapan berakhir Itu gak ada tuh Pertanyaannya cuma Gue inget ujiannya cuma Tiga nomor Nomor pertama cuma Jelasin Apa perasaan korban Ini Di Perang Dunia Kedua Dan lu harus ngejelasin Lu harus masuk perspektif mereka Ketika keluarganya Ditangkep Nazi lah Terus segala macem gitu Dan Dimana mereka melarikan diri Dan Itu jadi Jadi essay gitu kan Dan Itu pertama kali gue seneng banget Sama sejarah Dan ya sampai sekarang pun Gue seneng banget Mulik-mulik Ya tentang Kejadian sejarah Dan tokoh sejarah Sendiri gitu Karena memang Gue penasaran banget gitu Dan Dan ya gue Gue Setuju sih Soal konten Podcast yang Bernuansa Islam Itu masih sedikit Dan kebanyakan memang ceramah gitu ya Jadi kalau misalnya Ceramah yang di-upload Oh ya ceramah yang di-upload Lagi gitu Jadi kalau lu masuk Dengan Tiga Poin lu yang Ini konten audio Terus yang fun Dan dialog Itu kayaknya pas banget gitu Karena Kayaknya memang kalau Podcast orang suka denger Obrolan gitu ya Dibanding Benar Satu orang monolog gitu ya Dan Gue merasakan itu sih Sejak Sejak ngobrol-ngobrol Sama orang gitu Pendengar Jadi naik gitu Kayak Ternyata orang tuh Lebih suka Obrolan dua orang aja Kayak gini dibanding Satu orang gila Marah-marah gitu kan Jadi Kelihatan banget sih Dan ya gue setuju banget sih Oke gue Setuju Gue seneng banget Dengan Konten lu ini ya Karena Yang Lu bahas Di podcast lu Itu kan Oke Tokoh-tokoh Islam ya Jatuhnya Disitu gue menyadari Bahwa Topik Tokoh Islam itu Luas banget Luas banget Dalam arti Dalam artian Selama ini mungkin Kita mikir Kalau Yang Tersirat di pikiran kita ya Kalau orang ngomong Tokoh Islam gitu Kesannya kan seperti Hanya Untuk ulama Atau Orang-orang ya Pemusahaan Ustadz gitu Sedangkan Sesuai definisinya Tokoh Islam ya Tokoh Yang beragam Islam Gitu kan Jadi Kita bisa bilang Presiden B.J. Habibie Juga tokoh Islam Cuma dia terkenal Karena pesawat Karena dia presiden Karena Film-filmnya Tentang dia Karena dia sekolah di Jerman Gitu-gitu lah Tapi dia tetap tokoh Islam Gitu Jadi Itu saling-saling Terhubung lah Kita gak bisa Ngebedain Tokoh Islam Cuma karena dia Apa Menyebarkan Islam Atau berdakwah Tapi Dengan prestasi di luar Bidang keagaman Itu juga Bisa banget Dibilang sebagai tokoh Islam Dan Lu ngebahas beberapa orang Di podcast lu nih Soal ini Yang Gue seneng Lu bahas Tentang Ibti Hajj Muhammad Gitu ya Dia ini orang yang menarik Banget buat gue Karena Ya pertama Dia perempuan Dia Orang Islam Tapi orang Amerika Juga Dia atlet Dia atlet Anggar Anggar Dan berprestasi Dia Emas gitu Di Olimpiade Dia mengharumkan Nama Islam Dan nama Amerika Juga Dan Jarang banget Kita dapet Kayak tokoh Yang semenarik itu Bahkan ya Dia itu juga Jadi boneka Barbie Oleh perusahaan yang mungkin Terkenal dengan Boneka-bonekanya Yang Mungkin Dengan tokoh Islam Biasanya gak nyambung Tapi Ini beneran ada Boneka Barbie Ibti Hajj Muhammad Dijual Bahkan disini Gue maksudnya dijual juga Di Indonesia Cuma gue gak tau Orang Indonesia Tau gak Ibti Hajj Muhammad Siapa Gitu kan Banyak yang gak tau sih bro Iya Kayaknya banyak yang gak tau Ya itu Menariknya dia Disitu Kayak Kayak paradoks Dan kontradiksi Yang Yang terjadi Karena prestasinya Terus ada lagi nih Di podcast lu juga nih Lu bahas Satu tokoh Yang gue seneng juga Namanya Nu'aiman Nu'aiman ini Buat para pendengar ya Dia salah satu Sahabat ya Sahabat Rasul Iya Sahabat Nabi Dia hidup di jaman Nabi Dan Dia terkenal Justru Bukan karena Apa ya Kegiatan-kegiatan Keagamaan ya Gitu ya Tapi dia Terkenal karena Selera humornya Gitu Dan Dan itu Pas gue dengerin episode lu ya Yang bahas ini Gue tuh pengen ketawa terus ya Itu lucu banget ya Episodenya pas lu ngeceritain Jenis-jenis humor yang dia Lakuin gitu Bahkan Kalau jaman sekarang sih Dipanggilnya Dia prankster ya sebenernya Dia Sering Menjailin orang-orang gitu Tapi Dia juga Sahabat Rasulullah Dia ikut Menyebarkan Islam Dia ikut Dia ikut Berperang gak sih Kalau gak salah Ikut ya Iya Ketika diserang Madinah Dia ikut Pertahanin Madinah Dia ikut Membela gitu Tapi ya Dia punya selera humor itu Sehingga Yang di Orang ingat akan Selera humornya gitu Dan Ya apalagi Ini gue seneng dengerin Episode yang ini Karena Zaman sekarang kan Gimana ya Orang tuh Merasa humor dan Islam itu Dua hal yang mungkin Sulit Buat Bersatu gitu ya Kayak Kita harus lebih serius gitu Dalam Beragama Tapi Nu'aiman ini ngebuktiin Bahwa di zaman Rasul aja Humor itu Cair gitu ya Ada Dan Ya Walaupun Ada konteksnya gitu ya Jadi gak Gak semua humor gitu mungkin Dan Nge-prank juga Gak sembarang nge-prank Gitu ada Ada batasannya juga gitu Dan Ini salah satu contoh Yang mungkin bisa di Kita petik gitu Dari Nu'aiman Kayaknya Satu lagi deh Satu lagi gue Gue seneng-seneng Seneng banget lah Dengerin-dengerin Tiap episode lo ini Satu lagi Contoh buat pendengar nih Buat biar makin penasaran Buat dengerin Islamic Histories Podcast Ada tokoh namanya Lights Bin Saat Ya kan Dia ini terkenal Sebagai ulama Yang Kaya raya Ya Tapi Tidak pernah Bayar zakat Dan mungkin Kalau buat Pendengar ya Yang mungkin Merasa aneh Kayak Oh kok lu Ulama Kaya raya Tapi gak pernah Bayar zakat Nah Di podcastnya Wahyu ini Di Islamic Histories Podcast Dijelasin Kayak kenapa Dia Gak bayar zakat Jadi Kalian Mending dengerin aja deh Islamic Histories Podcast Dan cari jawabannya disitu Dan Dan coba cari deh Dengerin Konten-konten episode lainnya Yang berisi tokoh-tokoh Islam lainnya Karena Dijamin Menarik dan inspiratif sih Kalau buat gue ya Gue seneng banget Dengerinnya gitu Oke Terus Sebenernya pertanyaan gue Adalah Kalau gimana Cara kita Metik pelajaran Dari tokoh Islam Kayak Kayak Lu udah ngeluarin Puluhan episode lah Bermacam-macam tokoh Dari lintas Periode Dari lintas Kategori lah Lintas bangsa Lintas bangsa Bahkan ya Dari lu sendiri Gimana cara lu Metik pelajaran Dari tokoh-tokoh ini Menurut gue gini sih bro Pertama Yang perlu kita punya Itu adalah Tadi tuh Yang disebut Tokoh Islam itu Gak cuman ulama Ulama itu ya bagian kecil aja Karena Yang disebut tokoh Islam Ya sebenernya orang yang Barang-barang Islam Gitu Cuman dia punya prestasi Atau misalkan dia berjasa apa Sehingga dia dikenang Nah itu yang pertama Karena Masalahnya kita tuh Kadang-kadang tuh Menyempitkan sih Menyempitkan makna Jadi ketika disebut Tokoh Islam itu Maksudnya ulama Ketika Disebut Apa Nah atau bahkan Kadang-kadang ketika Misalkan ya kita Bilang nih Ilmuwan Kan kita biasanya Menyempitkan kan Yang disebut ilmuwan tuh Kita terbayangnya tuh Sains gitu ya Sains dalam arti Bahkan Bahkan sosial juga ilmuwan juga Nah maksud gue Kita harus Ngelepasin dulu sih Bentuk-bentuk Mindset yang kayak gitu Nah ketika kita bisa Ngelepasin mindset itu Baru tuh Pandangan itu Terbuka lebar Nah itu yang pertama Nah kedua Menurut gue yang perlu Kita lepasin mindset Bahwa orang Islam Itu adalah Arab Nah itu tuh Menurut gue Menyesatkan banget Mindset Karena kenyataannya kan Orang Islam kan sekarang Ada 1,7 miliar ya Di seluruh dunia Dan itu tuh ada Di hampir seluruh negara Men itu ada Hampir 200 negara Jadi Orang Arab itu Kalau gak salah tuh Cuman 15% Kalau gak salah Orang Islam 15% Bener gak 15% ya Bangsa Arab ya Bukan Bukan Arab Dalam arti Arab Saudi Tapi bangsa Arab Timur Tengah Itu tuh cuman 15% Nah Itu berarti kan Berapa belas negara tuh Digabungin Nah sementara Indonesia sendiri Itu ada 12% Jadi orang Indonesia nih Yang 200 200 jutaan itu Muslimnya Itu menyumbang Sekitar 12% Dari total Muslim Di seluruh dunia Artnya Muslim itu tuh Sebenernya Ada dari Barat Ada dari Eropa Ada dari Amerika Ada dari Australia Ada dari Asia Ada dari Afrika Jadi itu Seluruh bunua tuh ada tuh Nah Tinggal kita tuh Cari aja tuh Mereka tuh Dari negara mana Kita ambil Kita ambil Buat ambil pelajaran Nah itu yang kedua Menurut gue Mindset yang harus diubah Nah yang ketiga Menurut gue Yang namanya toko Islam itu Nggak harus klasik Tapi Ada tiga sebenarnya periodenya Klasik Abad pertengahan Sama abad Kontemporer Atau abad modern Kadang-kadang kan Kalau di kepala kita Yang disebut toko Islam Itu klasik banget ya Jadi zaman sahabat doang Tapi kita nggak tahu nih Toko Islam yang sekarang Itu siapa gitu Padahal justru Di abad 21 ini Banyak banget Di 200an negara tuh Kesebar di mana-mana Nah terus Sebenernya ada Mindset-mindset yang banyak Itu yang harus dipatahin Satu demi satu Ketika Kalau bisa matahin itu Langsung Pandangan tuh Langsung terbuka lebar banget lah Nah terus Gimana cara ngambil Ini yang ngambil Apa Insightnya ya Nah menurut gue Kita ambil Ininya sih bro Ini Kita fokus ke Effort mereka Itu menurut gue Yang paling penting tuh Jadi mereka itu kan Dalam jalan kehidupan Pasti dapat Apa ya Banyak cobaan gitu lah ya Banyak kesulitan hidup Entah dia miskin Entah dia Gagal lah Ini itu Terus misalkan dia Seorang istri Dia tinggal suami Atau anak yang meninggal Itu kan Itu dramanya Banyak banget lah Nah Dia tuh Fokus di effort mereka Gimana caranya Supaya bisa Nyelesain masalah Jadi bukan Di hasil Tiba-tiba Mereka sukses gitu Nah kalau misalnya kayak gitu Kita gak dapet apa-apa Dari situ Tapi kalau misalnya kita fokus Ini Effort mereka buat Struggling Nyelesaian masalah Satu demi satu Kita tuh akan dapet Banyak banget Pelajaran men Dapet insight tuh Banyak banget Ini sama kayak Lu Misalkan nih lu Hobi Eh lu Siapa sih Idola lu Misalkan Ronaldo gitu Cristiano Ronaldo Kan Lu kan biasanya seneng gitu ya Ketika lu hobi Atau lu fan Sama satu orang toko Cristiano Ronaldo Lu akan cari tau tuh Dia tuh waktu kecil Gimana Terus dia Latihan bolanya Gue tau sih Cristiano Ronaldo tuh Rajin banget Latihan bola Terus Dia tuh Makanan tuh Dijaga banget Jadi dia tuh Ketika Main bola Lain dateng ke rumahnya Tuh kesel tuh Karena selalu Dikasih makanan tuh Daun mulu Artinya salat terus Gak pernah daging Karena dia Menjaga makanan Aneh banget Nah tuh Michael Jordan Michael Jordan Dia datang Ketika tim yang lain Belum datang Dan dia belum pulang Ketika tim yang lain Sudah pulang Jadi dia Datang lebih cepat Dan pulang lebih lama Itu kan kita fokus Di effort ya Sehingga kita Terinspirasi Dan dapat banyak Banget insight Dari Tiap tokoh Yang kita coba Ambil Itu yang menurut gue Yang paling penting Itu sih bro Jadi Hilangin dulu Mindset-mindset Yang keliru Kayak misalkan Islam itu orang Arab Islam itu Tokoh Islam itu ulama Terus tokoh Islam itu Apa tadi Arus klasik Nah ketika itu udah hilang Nah itu akan Terbuka banget Mata kita Terus yang kedua Kita fokus di effort Bukan di hasil Atau bahkan glorify Ini menurut gue bahaya nih Glorify seseorang nih Karena kita jadi Buta sama kesalahan Yang dilakukan Kalau misalkan si tokoh itu Melakuin kesalahan Ya udah kasih tau aja Kasih tau ke orang-orang Itu bahwa ini Kesalahan Cuman Standpoint kita Mengakui kesalahan itu Tapi kita ambil pelajaran Ambil insight Nah menurut gue gitu sih bro Oke mantep Gue setuju banget sih Lu udah ngejelasinnya Dengan sangat jelas ya Yang pertama Tokoh Islam itu Bukan cuma ulama Ilmuwan Itu Sama berjasanya gitu Bahkan Buat yang pendengar Yang gak tau ya Al-Jabar itu kan ya Ditemukan Ilmu matematika itu Ditemukan sama Orang Islam gitu Al-Jabar gitu Gak ada Al-Jabar Gak ada Gak ada peradaban di Eropa Gak ada peradaban Modern di Eropa Gak ada Di Amerika juga gak akan ada Karena semua Berawal dari Al-Jabar gitu Semua Roket lah Handphone Internet Itu berkat Al-Jabar Zoom Ya gak Gak ada Al-Jabar Gak ada Zoom nih Gak ada Spotify Gak ada Youtube Gak ada TikTok Semua gak ada Jadi itu Impactnya itu Sebesar Dan ya Orang Islam Gak cuma orang Arab Itu Bener banget Kita ini Orang Indonesia Negara dengan Penduduk Islam terbanyak 200 berapa ya Kita 200 Berapa juta Orang Indonesia itu 270 juta Wow Ya ya Udah Banyak banget gitu ya Aduh Kita banyak banget 270 juta Ya Allah Dan yang nomor dua nih Yang menariknya Justru negara dengan Orang Islam terbanyak Itu justru India India dengan 1 miliar orang Ya bener Kebanyakan memang Beragama Hindu Tapi orang Islamnya Walaupun minoritas Tapi banyak gitu Dibanding dengan Negara lain 200 juta juga Kalau gak sama mereka Pas 200 juta Iya bener Dan ya Luas banget gitu Dan Dalam Berapa ya Kita bisa bilang 1400 1500 tahun Perjalanan Islam gitu Udah menyebar Ke seluruh penjuru dunia Nah gitu Ya kan Dan Dia Udah berkembang itu ya Beberapa periode itu Emang kayak lu bilang Klasik Pertengahan Dan Kontemporer Sampai sekarang gitu Kita tetap punya Toko-toko Islam Toko-toko beragama Islam Yang berkiprah Di bidangnya masing-masing gitu Dan Bener Kalau disebutin Satu-satu sih Gak bakal abis ya Banyak banget Lo mau ambil contoh Politik gitu Wali kota Di kota London Itu Said Khan Itu Said Khan Terus Mau bidang apa lagi gitu Kayak Ilmuwan Fisikawan Itu udah banyak Yang bergabung di Yang terkemuka gitu Buat riset-riset Atlet Apalagi Tadi Iftihac Muhammad kan satu Kalau ngambil contoh Lo pemain bola Banyak banget sekarang Pemain bola Beragama Islam Dan menunjukkan Zidane Jadi ya Zidane dulu Contoh klasik Yang legend lah Dari zaman dulu gitu Kalau Sekarang gue Karena gue fans Chelsea gitu Gue tau banget N'Golo Kante gitu Dia orang Perancis Dan orang Islam gitu Dan Iya tim nasional Perancis Itu mayoritas muslim ya Betul banget Timnas Perancis Isinya kebanyakan orang Islam Tanpa orang sadari gitu ya Dan itu Itu menarik banget gitu Mereka Justru jadi orang-orang Terbaik Di bidang mereka gitu Di sepak bola Di bidang lain Dan Dan ini Ada satu fenomena Yang menarik Ini gue juga Barusan Ketika gue baca Beberapa jurnal Sama tesis ya Tesis dari Orang Barat Tesis S2 Jadi Mereka tuh bingung Sebenernya Mereka bingung gini Ada satu fenomena ya Di sejarah Islam Di orang Islam gitu Kenapa Mereka bertanya-tanya Kenapa orang Islam tuh Seneng banget Bikin Biografi Jadi Ternyata Ketika gue Cari tahu lebih jauh Jadi Ulama-ulama Islam itu bro Itu seneng banget Bikin biografi Dan Itu angkanya itu Emang bener-bener gede gitu Ini contohnya Yang gue tahu nih Ada namanya tuh Judul bukunya tuh Tarikh Al-Khadir Artinya tuh Sejarah besar Jadi sakan saking besarnya Cakupannya Cakupannya Dia tuh mencakup Kalau gak salah 53 jilid Yang masing-masing jilidnya Sekitar 800-1000 halaman Dan dia Menulis Tokoh itu Kalau gak salah Ada 19.000 orang Kalau gak salah Dan itu gede banget Itu gede banget Terus ada Judulnya tuh Sifatut Sofwa Terus ada Hiliatul Awliya Itu juga 27 jilid Dan 49 jilid Dan itu Angka-angka Tokoh-tokoh yang dimasukin Itu Ampe belasan ribu orang Nah maksud gue Kita sebenernya Maksudnya ini ya Orang Islam ya Sebenernya tuh punya Tokoh itu Sebanyak itu Cuman masalahnya Kita gak tau aja sih Jadinya Kita bingung Kalau ditanya tokoh Islam Akhirnya balik lagi Dia-dia juga Itu tambahan aja Cibro Oh ya bener banget Bener banget Apa ya Memang Semangat menulis Kita tuh sebenernya Udah ada dari dulu gitu ya Makanya Mau biografi Sebanyak itu Kita record keepingnya Itu udah bagus Dari zaman dulu gitu Makanya Kan pernah banget Ada periode sebenernya Kalau di Di Jazira Arab Dunia Islam Itu lagi Jamannya Running Sun Sedangkan di Eropa itu masih Dibilangnya Dark Ages gitu Masih Belum modern gitu Thank you udah dengerin podcast Bosan di jalan Bareng gue Gue mau ngucapin terima kasih Sama Craving For Yang udah support gue Di podcast ini Craving For Is the taste You'll never forget The sin You'll never regret Mereka ini Punya koleksi Desert box Beragam Yang pastinya Bakal bikin Kamu ketagihan Ada coklat Mousse cake Tiramisu Dan personal favorite Gue nih Cinnamon rolls Jadi Buruan aja Cek Instagram mereka Di Atcravingfor.id Sekali lagi Di Atcravingfor.id DM mereka Untuk pepesana Craving For The taste You'll never forget The sin You'll never regret